Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten PPU Nur Laila di kantornya mengatakan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti belum melengkapi perizinan usaha yang telah ditentukan Nur Laila menjelaskan beberapa perusahaan yang beroperasi di Bunua Taka diketahui belum mengurus perizinan usaha sesuai pasal dan undang-undang yang berlaku Jadi follow up-nya ini kita sudah melakukan rapat ya rapat dengan OPD teknis terkait OPD teknis terkait dalam hal ini ada DLK, ada PU Tata Ruang maupun Cipta Karya Kemudian kita sendiri DPM PTSP, ada Satpal PP juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang Batching plan yang beraktifitas di daerah Antelamo, di daerah kawasan Bandara PPIP Nah itu kita sudah rapat, nah kita akan memberikan surat hasil validasi, klarifikasi data yang mereka sampaikan ke kita Nah setelah itu kita kasih waktu 7 hari dari hasil itu yang belum-belum yang mereka harus melengkapi lagi Kita kasih waktu 7 hari lagi, nah setelahnya jika itu tidak dilakukan kita akan memberi surat peringatan pertama SP1 Jadi rencana besok ini, minggu ini kita kasih layangkan surat hasil klarifikasi, hasil validasi data-data perizinan yang mereka submit ke DPM PTSP Nah dari klarifikasi itu kita menemukan, oh ini belum memiliki dokumen ini, dokumen ini Nah itu kita kasih waktu 1 minggu lagi untuk segera melengkapi Tapi jika tidak melengkapi, tidak ada proses-proses pengurusan, kita akan melayangkan surat peringatan pertama Peraturan perizinan usaha menjadi salah satu upaya memastikan kegiatan usaha yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat Amel Balikpapan TV